makanya agak diteken dan ditahan lama biar hasilnya maksimal jadi saya coba ini apakah baik atau bukan baik sih apakah ini alat ini bagus atau tidak atau tambah merepotkan oke secara pribadi saya lebih pegel ya tangannya karena ini saya nekan terus halo selamat datang di channel saya di video kali ini saya mau mereview produk produk yang sudah saya beli dari toko online dan produk ini cukup sangat bermanfaat buat keseharian saya apalagi saya yang agak sedikit males dengan ngemil kalau saya buka plastik cemilan gitu ya dan gak habis nah agak repot tuh nah produk ini cukup sangat membantu untuk menutup produk-produk atau bungkus makanan yang tidak habis oke ini adalah snack sealer rechargeable atau mini hand sealer yang bisa di charge ulang bentuknya kecil seperti ini dan saya beli dari Shopee ya oke untuk link produk nanti saya kasih ke bagian deskripsi biar gak terlalu lama langsung kita unboxing produknya oke kita langsung unboxing produknya aja oke bentuknya seperti ini ini sepanjang telapak tangannya saya beli dari Shopee dan harganya itu Rp36.900 untuk link produk nanti saya kasih ke bagian deskripsi oke pertama adalah produknya seperti ini ada warna putih dan warna pink saya pilih warna pink karena yang putihnya habis oke yang pertama adalah ini buku manual ya oke ini buku panduannya berbahasa Inggris oke yang ini adalah kabel kabelnya pake micro USB gak panjang juga yang selanjutnya adalah si alatnya alatnya seperti ini dan ini dengan baterai yang bisa di charge ulang oke pertama bentuknya seperti ini ya di bagian atas ini ini adalah tutup ya ini bisa dibuka tutup dia berfungsi untuk melindungi ini adalah tombol on off nya nah kalau warna kayak gini artinya dia sedang aktif ya jadi jangan sekali kali di tekan jadi biar gak auto kepencet ya nah kita tutup dulu terus bagian bawah sini ini adalah ini adalah magnet jadi bisa ditempelin di mungkin pintu lemari es oke bagian belakang adalah colokan USB ya ini bagian untuk isi daya dia menggunakan baterai litium 400 mAh jadi cukup aman ya terus ini adalah tempat nanti untuk nge-silk ya atau buat nutup plastiknya nanti di jepit disini nah terus ini pake besi oh iya ini pake besi terus bagian sini bisa dibuka ditarik nah ini adalah pisau buat nanti ngebuka bungkus makanan jadi bungkus makanan bisa dibelah pake ini ini cukup tajam ya jadi tutup kembali oke oh iya ini untuk di casnya kurang lebihnya 2 jaman ya untuk biar full terus maksimal pemakaian hanya 3 menit jadi setelah 3 menit usahakan ada jeda sekitar 3-5 menit lagi untuk dipake jadi ini alat tidak bisa dipake terus-terusan oke sedangkan material dari bahannya ini materialnya adalah plastik ABS hidupin nanti ditekan selama 5 detik bentar terus digeser plastiknya nah disilt selama 5 detik ngegeser ya pelan aja biar hasilnya maksimal biar gak terlalu lama langsung aja kita coba produknya oke kita coba aja langsung produknya kita singkirin semua barang-barang ini oke nah saya ada 2 yang 1 bungkus kopi yang 1 snack ya langsung kita coba aja oke kita buka oke kita buka dulu pake bagian sini ini caranya pemakaiannya jadi bisa gak oke oh terbelah oke wah oke ya terbelah ya terus kita amanin lagi makanannya hmm oke kita hidupin kita pindahin dulu kita coba untuk tutup kembali snack ini dengan cara ya kita rapikan dulu oke 5 detik ya terus kita geser pelan gesernya pelan aja biar hasilnya maksimal oke jadi kalau alat ini sedang bekerja dia mati alat ini mati indikator lampunya apakah berhasil oke kita coba setengah dulu tapi gak tau ya oke berhasil tapi kurang maksimal ya jadi alatnya kalau neken dia mati tapi kalau di ini hidup lagi jadi kita harus ulang lagi hasil yang kurang maksimal gesernya pelan aja ya wow nih agak lumayan susah ya alatnya mari kita ulang oke bagian sini doang ya sudah tertutup nah bagian satunya belum tertutup disini tuh alatnya panas nih lumayan jadi kan saya neken nih dari sini ini juga neken disini tuh panas karena alatnya agak repot ya pemakaiannya pemakaiannya oke kayaknya saya harus cukup berhenti dulu karena alat ini ya baterainya abis oke gak hidup lagi jadi saya jeda dulu karena oke alatnya cuma panas jeda dulu sampai alatnya dingin baru kita pakai lagi oke setelah kita tunggu agak 2 sampai 3 menitan ya ini 3 menitan lah lebih lah terus kita coba mulai lagi si alat ini untuk nutup makanan 5 detik 5 detik ya beser jadi ini tergantung dari si tebal atau tipisnya pasti makanya agak ditekan dan ditahan lama biar hasilnya maksimal jadi saya coba ini apakah baik atau ganda isi jadi apakah ini pelatih bagus atau tambah merepotkan oke saya lebih febel ya karena ini saya menekan terus kembang dan menekan-menekan ya senyala menekan ini 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 oke saya sudah mencoba alat ini sampai saya pegel dan tidak bekerja dengan baik pegel kan saya Tuhan mungkin ini plastiknya terlalu tebal ya mungkin kalau ada plastik yang lebih tipis lagi lebih oke lah dan oh pantesan baterainya habis oke dan sebelumnya itu saya sudah cas dan sempat saya pakai sekali mungkin ya oke dan ini adalah baterainya habis pantesan tidak meng-cover dengan sempurna ini gak usah sudah jelas banget oke kita coba ya isi daya baterainya dengan cara pakai kabel ini dan saya coba pakai powerbank perboing oke ya oke baterainya itu udah mau habis tuh dan oke jadi alat ini kalau ketika kita isi ulang dayanya akan berwarna merah nah jadi kita bisa tunggu sampai 2 sampai ya 2 sampai 3 jam untuk isi baterainya biar bisa dipakai kembali oke ya kalian cukup lihat saya mencoba untuk apa ya meng-field atau menutup kembali snek ini cukup sangat usaha banget sampai tangan saya pegel dengan alat ini oke jadi kesimpulan yang saya dapetin alat ini cukup ribet atau kurang maksimal lah bukan ribet ya kurang maksimal untuk menutup kembali bungkus makanan karena apa ya bungkus makanan kayak gini yang tipis aja agak susah gitu loh jadi kalau kalian cukup tertarik dari produk ini ya bisa kalian beli nanti saya kasih link produknya ada di bagian deskripsi tapi enaknya alat ini adalah ini alat yang cukup portable dan bisa dibawa kemana-mana ini dan alatnya kecil seperti ini mini hand sealer ya dan ini bisa di charge ulang mungkin kalau untuk dayanya lagi maksimal dan plastiknya gak setebal ini ya bisa bekerja dengan bagi bisa bekerja dengan baik ya oke kalau kalian cukup tertarik silahkan kalian bisa beli tapi menurut saya kurang ya kurang kurang banget ini alat karena memang dia pakai batu baterai ya saya lebih prefer dengan alat yang pakai dicolokin listrik yang betulnya kayak catokan gitu di video yang sebelumnya nanti kalian bisa tonton terima kasih sudah menonton video saya semoga video ini bermanfaat oke terima kasih